Sedara informasi selanjutnya, pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta menurun. Sekitar 100 orang sudah dipulangkan dengan jumlah pasien saat ini berada di angka 6.900 orang. Mereka yang dipulangkan adalah pasien yang sudah tidak bergejala. Pihak RSD, COVID-19 Wisma Atlet mengakui bahwa memang sudah ada penurunan, tetapi penurunan tidak terlalu banyak. Hingga saat ini ketersediaan tempat tidur mencapai 913 pet. Kemarin ini ada sedikit penurunan. Kenapa penurunan? Karena banyaknya pasien yang pulang, dipulangkan. Karena mungkin pada saat awal-awal kemarin itu sudah banyak yang masuk, tetapi tidak banyak yang dipulangkan sehingga grafiknya naik terus. Saat ini kalau kita lihat sudah ada pasien yang banyak dipulangkan, sedangkan di Nagrak juga sudah ada penambahan pasien, sehingga pasien-pasien yang ringan ataupun yang tanpa gejala semuanya bisa diarahkan ke Nagrak.